Hukum bagi orang yang perempuan yang tengah mengandung dan atau menyusui ini dibagi dua oleh parang udama pertama, kalau dia khawatir pada dirinya pada dirinya dan atau pada bayinya sekaligus dirinya dan bayinya, bukan pada bayinya saja yang pertama pada dirinya saja, dirinya dia khawatir pada dirinya gak kuat untuk puasa kalau puasa takutnya lemah atau khawatir pada dirinya sekaligus bayinya takut dirinya gak mampu, berdampak gula pada bayinya maka yang seperti ini sepakat parang udama gak ada perselisian kata ibn kudama dalam kitabnya Al-Bukti gak ada perselisian apa solusinya? buka, di luar Ramadan, kodok buka, di luar Ramadan, kodok silahkan berlatih berlatih, berlatih tapi kalau kemudian dia khawatir pada bayinya saja terkhusus bagi yang menyusui kalau ibu hamil jarang gitu ibu hamil itu utamanya pada dirinya, pada pribadi tapi kalau ibu yang menyusui, khawatir kebaik biasanya takut aslinya gak cukup, arahannya kebaik nah kalau yang kebaik ini ada perbedaan pendapat sampai ketiga bagian, pendapat pertama dia wajib kodok saja kodok saja ganti kuasa pendapat kedua di syafi'i mengatakan wajib kodok sekaligus fidyah kodok dan fidyah kenapa kodok dan fidyah? keterangan ulama syafi'i sebetulnya dia mampu puasa cuma gak puasa pada saat itu maka dia kodok kenapa dia fidyah ketidakmampuannya? karena bayi yang sedang disusui, bukan karena dirinya jadi bukan ilat pribadinya karena ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak puasa sebetulnya mampu tapi karena yang lain gak puasa maka dia kodok karena gak puasanya dan karena faktor lainnya dia fidyah itu pendapat asyafi'inya yang ketiga mengatakan cukup pilih diantara dua itu dia ada kodok saja ada kodok dan fidyah ada fidyah saja mana diantara ini yang kuat teman-teman sekalian ada yang mengatakan yang terkuat gak mungkin dua-dua kifarat dipertemukan karena kodok dengan fidyah itu pilihan ini pendapat Abu Hanifah jadi kalau anda gak kodok saja maka fidyah saja gak bisa menggabungkan keduanya jadi kalau anda itu kan kifarat kalau tidak kodok maka fidyah kapan kodok? kapan fidyah? ini posisi kodok? ini posisi fidyah dia ada pilih kodok atau fidyah itu pendapatnya Abu Hanifah diantara kodok atau fidyah ini diutamakan yang kodok karena ada kalimat dalam Al-Quran wa anta suhu khairullakum puasa lebih bagus dikalau sepanjang mampu puasa dahulukan puasanya dibandingkan fidyahnya paham? tapi kalau anda ingin kehati-hatian misalnya silahkan saja kodok tambahkan dengan fidyah ini sah karena ini jdhah daripada ulama fidyah dengan kodok ini disatukan menggabungkan dua makna ayat tadi orang yang wa'ala ladhina yutikunahu dia itu gak sanggup puasa maka dia fidyah sedangkan marildon atau awa ala safarin awa ala safarin kadang sanggup puasa cuman karena dia safar dia gak puasa maka dia disitu kemudian mengganti dengan kodok kodok dengan fidyah disatukan kasus ibu menyusui sama persis dia sebetulnya mampu puasa cuman takut pada bayinya maka dua ini terpenuhi kodok dengan fidyah dua-duanya muncul jadi kalau antum ingin memilih diantara dua ini dahulukan kodok tapi kalau ingin menyatukan dan mampu silahkan saja tidak ada kekhawatiran di dalamnya paham?